Biasanya kalau orang takut rumahnya kemalingan, mereka pasang CTV. Tapi pasang CTV itu bukan hal yang murah ya, karena banyak banget yang perlu di-setting, kalian perlu Wi-Fi juga, kalian perlu koneksi internet, dan lain-lain. Jadi buat beberapa orang, masang CTV itu sebenarnya agak ribet gitu. Nah, gue punya solusi buat kalian yang males pasang CTV, tapi ingin memproteksi rumah kalian. Ini adalah dummy CTV yang gue beli di marketplace. Dengan harga yang cuma 30 ribuan ya, ini kalian bisa mendapatkan CTV dalam tanah putih palsu. Nah, CTV palsu ini atau CTV dummy ini bisa membantu kalian untuk memproteksi ya, seenggaknya menakut-nakuti lah, buat orang yang jahat yang ingin membawa rumah kalian. Nah, ini gue bakal nge-review sebagus apa sih sebenarnya CTV dummy ini. Dari boxnya ini simple banget ya, disini ada gambarnya, dan juga ada cara-cara pemakaiannya nih, ada ditaruh di outdoor. Nah, bentuknya ini CTV-nya outdoor ya, biasanya ditaruh di luar, ya karena memang kalau taruh di indoor apa gunanya gitu kan. Nah, disini ada tulisannya 1 LED, isi to install, dan juga memgunakan baut, dan 360 derajat rotation, dan jadi bisa diputar ya. Oke, disini nggak banyak informasi, langsung aja kita buka. Nah, di dalamnya kalian mendapatkan CTV-nya seperti ini, dan juga bracket-nya. Ini untuk pasangnya. Nah, dari desainnya kalian bisa lihat sendiri, ini persis banget ya, kayak CTV asli. Nggak kelihatan palsu sama sekali beneran ya, karena dia ada LED-nya full, walaupun LED-nya yang nyala cuma bisa satu nanti ya. Disini ada kabelnya, dan juga ini kalian bisa tarik ke belakang, untuk memasukkan baterainya. Jadi, dia menggunakan baterai. Nah, kalian tinggal masukkan 2 buah baterai A2 ya. Kalian tinggal masukkan, dan dia nggak ada switch on-off-nya. Jadi, ketika kalian masukkan baterainya, otomatis LED-nya langsung menyala. Untuk ketahanan lampunya sebenarnya ini tergantung dengan merek baterai yang kalian gunakan, karena ada beberapa yang extra power gitu. Tapi kalau kalian pakai yang standar, itu kira-kira ya 3 mingguan lah, 3 minggu atau maksimum 1 bulan, kalian harus sudah ganti gitu. Tapi, gue pernah coba pakai yang, ada beberapa merek tuh yang extra-extra gitu, yang kalian bisa cek. Nah, itu bisa untuk 1 bulan lebih gitu, misalnya 5 mingguan lah. Tapi, yang gue suka sebenarnya kalian walaupun nggak pakai LED pun, walaupun ini mati, ini sebenarnya udah cukup, dalam tanda kutip, nakutin orang gitu. Ada si TV yang nyorot ke arah mereka gitu, walaupun nggak ada lampunya. Jadi, sebenarnya LED ini opsional aja ya. Kalian bisa pakai, kalian bisa skip juga gitu. Kalau kalian mau lebih hemat lagi, kalian bisa gunakan untuk baterai charger ya, baterai yang bisa di-charge lagi gitu. Nah, ini juga ada baut-bautnya, kalian bisa taruh ya, misalkan kalian mau bore untuk pasang di atas gitu. Tapi, kalau mau kalian lebih simple lagi, kalian bisa pakai yang, kayak double trip 3M gitu, sebenarnya udah cukup oke kok. Udah cukup bisa untuk nahan beratnya. Gue pernah coba juga kok. Nah, jadi kalian taruh seperti ini, dan dia bisa diputar-putar 360 derajat. Nih, kalian mau arahin kemana. Jadi, misalkan kalian pasang di sini, tuh, kalian bisa putar-putar seperti ini. Nah, jadi fleksibel banget, kalian bisa taruh di manapun yang kalian mau. sesuaiin aja dengan bentuk rumah kalian, bentuknya bagaimana. Dan, ya, ini kalian tinggal tempel aja untuk 3M, atau kalian mau di baut juga boleh. Dan ini kabelnya sebenarnya cuma gimmick doang nih. Jadi, kelihatan ada kabelnya, ya, kalian, kalian umpetin lah, kalian bisa masukin ke sini. Dan ini beneran kelihatan kayak real banget. Nah, jadi dia seperti ini, kalian bisa lihat sendiri ya. Ada LED-nya, breathing, kedap-kedip. Kalau di CCTV asli ya, kayak CCTV-nya sedang merekam itu, seakan-akan ya. Padahal ini enggak gitu. Nah, untuk kena air, sebenarnya dia nggak menyebutkan ya, untuk IPX berapa, cuman sebenarnya harusnya aman-aman aja sih ya. Karena ini nggak ada elektrikal juga, dan dia ada pelindung atasnya ini. Cuman mungkin kalau kena air, bakal cepat luntur sih, cepat keropos ininya mungkin ya. Cuman kalau untuk kelistrikannya, untuk nyalanya sih harusnya aman-aman aja sih. Untuk kena sekedar hujan-hujan kecil, menurut gue harusnya aman sih ini ya. Terus, kalau kalian mau bikin orang lebih yakin lagi, kalau CCTV-nya seperti asli, kalian bisa tempel tulisan seperti area ini diawasi CCTV 24 jam, kayak gitu. Jadi, lebih meyakinkan lagi, kalau CCTV-nya benar-benar asli. Jadi, dummy CCTV-nya gue sangat rekomen banget ya, buat kalian nih, yang mungkin memang males untuk pasang CCTV, karena pemasangan juga nggak murah, dan lumayan ribet gitu. Kalian harus kontrol juga, tapi kalian mau proteksi rumah kalian gitu. Kalian mungkin punya rumah, kalian mungkin punya restoran, kafe, atau dan lain-lain. Kalian bisa taruh ini, dan ini yang gue suka, karena harganya murah, kalian bisa beli beberapa, dan kalian taruh di beberapa tempat gitu, yang berbeda. Cuman memang yang jadi minusnya, karena ini dummy camera ini, kalau gue liat di marketplace tuh, terjualnya cukup banyak gitu ya, cukup laris juga. Jadi, mungkin untuk bagi para maling-maling, yang mungkin udah sering bisa ngeliat gitu, untuk dummy camera ini gitu. Cuman ya, untuk harga 30 ribuan ya, kalian sama sekali nggak ada ruginya kok gitu. Kalian bisa jadi hiasan juga rumah kalian gitu, bila kelihatan, wah keren nih rumahnya ada si TV gitu ya, jadi menambah kesan keren aja gitu dari rumah kalian. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini, kalau kalian mau beli produk ini juga, seperti biasa, nanti link peblendnya akan gue tol di deskripsi. Jangan lupa klik like, kalau kalian suka dengan video ini, tulis komentar di bawah, dan subscribe ke channel YouTube YANTONIC. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.